Sudah tiga hari siswi SMP di Ciracas, Jakarta Timur tak pulang ke rumahnya di RT 8 RW 6 Kelurahan Ciracas. SCA yang berusia 14 tahun ini diduga pergi bersama kekasihnya bernama Dadan alias Rizal 30 tahun sejak Minggu 21 Juni 2020 sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ibu korban Nani 38 tahun menduga penculikan tersebut sudah direncanakan. Dilansir dari Tribun Jakarta.com menurut Nani penculikan tersebut sudah direncanakan sekitar 2 pekan sebelum kejadian. Nani mengatakan 2 minggu yang lalu BPKB motor miliknya hilang dan dirinya menduga diambil SCA untuk digadaikan. Dugaan Nani didasari pernyataan jumlah teman Rizal yang menyebut pelaku menumpang tidur di rumah mereka dan berpindah-pindah. Tepatnya, sejak warnet tempat Rizal bekerja jadi operator, tutup beberapa bulan lalu sehingga tidak memiliki pekerjaan. Tak disangka ternyata pelaku juga telah beristri dan mempunyai 2 anak. Hal itu diketahui oleh Nani saat menghubungi keluarga Rizal. Nani mengira nomor itu milik orang tua Rizal, namun tak disangka nomor yang ia hubungi milik istri pelaku. Kini Nani sudah melaporkan kasus dugaan penculikan tersebut ke Polsek Ciracas. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!